Terima kasih. Terima kasih juga untuk kesempatannya saya bisa mewartakan firman Tuhan di Imagode Alive. Terima kasih untuk Patris yang sudah menggunakan saya secara tiba-tiba. Sama-sama kok. Nggak tiba-tiba loh ya kok. Aku dari beberapa minggu sebelumnya. Sudah mengincar gitu ya. Lagi minta foto untuk buku era ternyata langsung diminta. Oke untuk Imagode saya usahakan selalu siap. Baik. Hari ini saya diminta untuk mewartakan mengenai Santa Elizabeth. Jadi Imagode Alive di bulan November ini, masuk bulan November, akan membahas mengenai Santo Santa. Dan secara spesifik hari ini kita akan membahas mengenai Santa Elizabeth. Sebelum mulai, saya mau sedikit bercerita dulu. Jadi ada sebuah ilustrasi begini. Seorang profesor berdiri di depan sebuah kelas filsafat. Saat kelas dimulai, dia mengambil toples kosong dan mengisi dengan bola-bola golf. Kemudian berkata kepada murid-muridnya, apakah toples tersebut sudah penuh? Mereka setuju, sudah penuh, Prof. Kemudian dia menunggalkan batu kerikil ke dalam toples. Lalu sedikit mengguncang dengan ringan. Batu-batu kerikil itu mengisi tempat yang kosong di antara bola-bola golf. Kemudian dia bertanya lagi kepada murid-muridnya, apakah toples sudah penuh? Mereka setuju lagi dan jawab, sudah penuh, Prof. Selanjutnya, dia menabur pasir ke dalam toples. Tentu saja pasir menutupi semuanya. Profesor sekali lagi bertanya, apakah toples sudah penuh? Murid-muridnya menjawab, yes, sudah penuh, Prof. Kemudian dia menuangkan dua cangkir kopi ke dalam toples. Dan secara efektif mengisi ruangan kosong yang masih tersisa di dalam toples tersebut. Kemudian para muridnya tertawa. Profesornya bilang, sekarang saya ingin kalian memahami bahwa toples ini mewakili kehidupanmu. Bola-bola golf adalah hal yang penting, yaitu semua yang berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan kesehatan. Jika yang lain hilang dan hanya tinggal mereka saja, maka hidupmu masih tetap penuh. Batu-batu kerikil adalah hal-hal lain, seperti pekerjaan, rumah, kekayaan, atau mobil. Sementara pasir adalah hal-hal kecil yang sepele. Jika kalian pertama kali memasukkan pasir ke dalam toples, maka tidak akan tersisa ruangan untuk batu-batu kerikil, ataupun untuk bola-bola golf. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Jika kalian menghabiskan energi untuk hal-hal yang sepele, kalian tidak akan mempunyai ruang untuk hal-hal yang penting buat kalian. Jadi, beri prioritas untuk hal-hal yang penting, yaitu untuk Tuhan dan keluarga. Berikan perhatian terlebih dahulu kepada bola-bola golfnya. Baru yang terakhir adalah urus pasirnya. Kemudian, salah satu murid mengangkat tangan dan bertanya, Kopi mewakili apa, Prof? Kemudian, Profesornya tersenyum. Senang saya kamu menanyakan hal tersebut. Profesornya bilang, Kopi itu untuk menunjukkan kepada kalian. Sekalipun hidupmu tampak sudah sangat penuh, kalian tetap harus menyediakan tempat untuk secangkir kopi bersama sahabat. Jadi, saya bersyukur teman-teman sudah memiliki prioritas untuk Tuhan. Terbukti saat ini, teman-teman, di hari weekend, di hari Sabtu, Sabtu sore, itu jamnya prime time, teman-teman masih berkumpul, mau bersatu bersama Imagori Alive. Jadi, itu adalah salah satu bentuk prioritas kita untuk Tuhan. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai Santa Elizabeth. Kalau kita mencari tahu, ternyata nama Elizabeth ada banyak. Dan di gereja Katolik pun memperingati beberapa nama Elizabeth. Di sini saya mencari ada tiga nama yang cukup populer dari nama Elizabeth tersebut. Jadi, yang pertama adalah Santa Elizabeth, yaitu setubu Bunda Maria, Ibu Yohanes Pembaptis, istri dari Sakaria. Ini Santa Elizabeth yang akan kita bahas hari ini. Namun, di gereja Katolik pun ada nama Santa Elizabeth yang lain. Yaitu ada Santa Elizabeth dari Tritunggal. Itu gereja Katolik melayakannya setiap tanggal 8 November. Yaitu Santa Elizabeth Kates yang lahir tahun 1880, dan beliau menerima jubah dari Ordo Karmel. Selanjutnya ada juga Santa Elizabeth dari Hungaria, lahir tahun 1207. Beliau adalah putri dari Raja Hungaria. Beliau meninggal di usia 24 tahun. Santa Elizabeth dari Hungaria itu adalah dari Beato Luis, yang meninggal karena wabah malaria pada saat Perang Salib. Sehingga Santa Elizabeth diusir dari istana dan mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, dan meneladan semangat kemiskinan Santo Franciscus. Jadi, Santa Elizabeth dari Hungaria itu melayani orang-orang miskin, dan beliau meninggal di usia muda. Jadi, tadi saya sempat bilang ada Beato Luis. Kalau teman-teman mungkin, apa sih Beato? Saya juga akhirnya menceritakan Beato itu apa. Jadi, di gereja Katolik itu ada namanya beatifikasi. Yaitu sebuah pengakuan yang diberikan oleh gereja terhadap orang-orang yang telah meninggal. Bahwa Beato itu dikatakan berbahagia. Artinya, orang-orang yang selama hidupnya dianggap sudah bekerja keras untuk kebaikan dan memiliki keistimewaan dalam hal spiritual. Jadi, beatifikasi itu butuh bukti, yaitu berupa mujizat. Sebagai bukti bahwa orang itu dianggap suci, kudus, dan saat ini orang tersebut sudah berada di surga dan dapat mendoakan kita yang masih hidup di dunia ini. Karena gereja Katolik percaya ada tiga bentuk gereja, yaitu kita yang masih bersiar di dunia ini. Ada gereja yang di api penyucian dan gereja yang sudah hidup di surga. Orang yang mendapatkan beatifikasi itu dibeli gelar Beato, laki-laki, atau Beata kalau perempuan. Dan proses ini adalah proses tahap tersebut. dari empat tahap, dari proses kanonisasi sebelum mendapatkan gelar Santa atau Santo. Jadi, ada prosesnya sebelum orang sebagai Santa atau Santo, itu ada proses bertahap. Dan Beato adalah tahap yang ketiga, Beato atau Beata. Ini sekedar informasi buat kita saja. Jadi, kekayaan di gereja Katolik itu sangat banyak, sangat luar biasa. Jadi, orang-orang yang hidupnya kudus, itu ketika meninggal pun, kita percaya mereka masih bisa hidup dan mendoakan kita. Jadi, apabila seseorang yang wafatnya itu dianggap kudus atau dianggap martir, maka biasanya, uskup agung itu akan memprakarsai proses penyelidikan, diselidiki. Salah satunya adalah, apakah suatu perhubungan khusus atau ada mujizat atau tidak yang terjadi melalui perantaran santo atau calon santo atau santa ini. Jadi, gereja juga menyelidiki tulisan-tulisan salon santa atau santo tersebut untuk melihat bagaimana perjalanan imannya. Apakah iman yang dimilikinya itu iman yang murni, iman yang sesungguhnya. Jadi, itulah sekedar intermesu saja. Jadi, belum sampai ke santa, itu ada proses, yaitu Beato dulu. Kalau Beato ternyata sudah sudah melewati tahap yang kita doakan melalui perantaran tersebut, perantaran beliau, dan banyak mujizat terjadi, maka gereja bisa menyebut menjadi santa atau santo. Jadi, santa Elizabeth sendiri itu sebetulnya diperingati setiap tanggal 5 November. Namun, ternyata santa Elizabeth ini bisa dikatakan kurang populer. Kurang populer sehingga tidak ada di dalam kalender gereja katolik, kalender liturgi. Jadi, kalau kita lihat di kalender liturgi, itu 5 November tidak ada nama perayaan wajib, bukan perayaan wajib santa Elizabeth. Tapi, sebetulnya gereja memperingati peringatan nama santa Elizabeth itu di tanggal 5 November. Ternyata, kalau kita dalami kisah hidup santa Sakaria dan santa Elizabeth itu sangat luar biasa. Sehingga gereja katolik itu juga bisa meneladan, mereka bisa disebut sebagai teladan iman. suami istri yang menambahkan keturunan. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Bahkan ada Doa, Novena, Rosario, Elizabeth. Jadi, kalau kita lihat lagi, kita pelajari lebih dalam lagi kisah mengenai santa Elizabeth. Jadi, teman-teman, pada zaman dahulu orang-orang Yahudi itu ada kelas sosial, ada kastanya. Ada kelas sosial yang lebih tinggi. Salah satunya adalah keturunan Harun. keturunan Harun itu sebagai orang Lewi. Dan itu mereka bertugas sebagai imam. Jadi, pada zaman Yesus itu ada sekitar 20 ribu orang. Di sekitar Yerusalem itu 20 ribu orang imam. Namun, kekurangannya imam pada saat zaman tersebut itu lebih cenderung sombong, fanatik, atau terlalu berpuas diri. mementingkan diri sendiri. Mereka hanya rohani secara eksternal supaya mengesankan orang, supaya dianggap orang tersebut suci. Contoh, imam pada saat perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati. Nah, imam tersebut menganggap dirinya terlalu tinggi untuk bisa menolong korban perampokan. Tapi ternyata tidak semua imam seperti itu. Ada imam yang baik, ada imam yang rendah hati juga ada. Jadi ternyata ada beberapa imam yang hidupnya itu berbeda dibandingkan imam-imam pada zaman tersebut. Salah satunya adalah imam tua yang bernama Sakaria. Jadi kita akan belajar apa yang kita bisa belajar dari Santa Elisabeth yaitu yang pertama adalah teladan ketaatan mereka. Jadi di luka 1 ayat 6, ini langsung saya bacakan saja, luka 1 ayat 6 itu berkata Elisabeth Sakaria hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Berarti mereka benar-benar hidup secara benar. Sakaria adalah seorang imam dan Elisabeth pun adalah anak dari seorang imam besar juga. Mereka sama-sama dari suku Lewi, sama-sama keturunan Harun dan mereka menikah dan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi hidup Sakaria dan Elisabeth itu benar-benar menyenangkan Tuhan. Mereka berserah dan pasrah pada kehendak Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Mereka itu melakukan di hadapan Tuhan. Di sini di ayat juga ditulis, mereka hidup benar di hadapan Allah. Di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Artinya mereka benar meninggikan Tuhan tanpa ingin ada pamer, tanpa ingin memamerkan di hadapan orang lain. Jadi mereka melakukan sesuatu, melakukan kebaikan supaya dia dilihat oleh Allah, di hadapan Allah, bukan supaya dilihat oleh manusia, di hadapan manusia. Nah, disitulah bedanya Sakaria berbeda dari sebagian besar kaum mereka. Mereka bahkan tidak peduli hal-hal yang bisa mereka dapat sebetulnya dari status mereka sebagai imam. Mereka justru memilih untuk hidup di desa kecil di perbukitan sebelah selatan Yerusalem. Sementara kalau imam-imam lain, itu mereka lebih memilih hidup di kota, daerah elit. Nah, mereka hidup sederhana, itu bukan, intinya bukan pengen dilihat orang, tapi itu adalah karena hubungan dia dengan Tuhan yang sangat dekat. Jadi, mereka hidup Sakaria dan Elizabeth lebih peduli terhadap apa yang dipikirkan Tuhan dibandingkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi, itu yang kita bisa pelajari bahwa kita pun harus hidup benar di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan, bukan benar di hadapan manusia. Namun, ternyata hidup Sakaria dan Elizabeth tidak mulus begitu saja. Selalu ada konflik, ada masalah. Masalahnya yang mereka hadapi cukup berat, yaitu Sakaria dan Elizabeth tidak mempunyai anak. mereka tidak mempunyai anak sebab dikatakan Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi, di Lukas 1 ayat 7 disebutkan, mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya lanjut umurnya. Jadi, teman-teman, kita bisa bayangkan bagaimana stigma dalam masyarakat tersebut kalau orang tidak punya anak. Apalagi Imam Yahudi pada saat itu berpendapat bahwa kalau orang yang tidak punya anak, itu berarti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau bisa juga karena dianggap mereka melakukan dosa, dosa berat, sehingga tidak punya anak. Namun, jadi, walau Sakaria dan Elizabeth hidup benar di hadapan Tuhan, tapi sebagian besar orang pasti mencurigai mereka. Jangan-jangan mereka melakukan dosa besar, dosa tersembunyi yang serius, dan tidak ada yang bisa menghapus aib tersebut. Jadi, benar-benar mereka hidup dengan stigma yang buruk di lingkungan mereka diantara para imam. Dan kita lihat perkataan yang keduanya telah lanjut umurnya, berarti mengarah kepada usia yang menurut kita pasti lebih dari 60 tahun. Dimana secara medis pun kalau usia 60 tahun ke atas itu sepertinya sudah sulit untuk punya anak, sulit untuk melahirkan. Namun, Sakaria juga hidupnya luar biasa. dia bisa saja sebetulnya melepaskan diri dan menceraikan Elisabeth. Sebetulnya bisa. Karena dalam tradisi ke masyarakat mereka, kemandulan itu sudah jadi alasan umum untuk bercerai. Jadi, kalau istri mandul itu suami boleh menceraikan istrinya. Sakaria bisa saja melakukan hal tersebut. Sakaria bisa menyingkirkan Elisabeth, bisa menikahi wanita muda lagi, bisa mendapatkan anak dan istri baru. Dan istilahnya menyingkirkan kutub, karena orang menganggap itu sebaik kutub, tidak punya anak. Bisa saja dia menyingkirkan kutub atas dirinya. Itu sebenarnya jalur yang biasa dipakai, yang biasa dilakukan oleh para pria. Namun, hebatnya Sakaria itu tidak seperti itu. Sebaiknya, Sakaria lebih memilih berdoa bersama dengan Elisabeth. Mereka tidak berhenti berdoa, terus berdoa, berdoa, berdoa dengan tekun. Dan tidak mogok doa, tidak menjauh dari Tuhan, tapi justru semakin dekat terus dengan Tuhan. Mereka tidak melihat bagaimana orang memandang mereka, tapi mereka benar-benar fokus untuk Tuhan. Jadi walaupun situasinya sebenarnya tidak ada harapan, sudah tua, sudah tua, mana mungkin punya anak, tapi dia terus berdoa dan terus berharap kepada Tuhan. Maka, kita pun harusnya juga seperti itu. Jadi kita bisa meneladan Sakaria dan Elisabeth, yaitu untuk terus tidak berhenti berdoa. karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan ingin melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, itu kita mencari solusi dengan berdoa, mencari firman Tuhan untuk mendapatkan penghiburan, untuk mendapatkan arahan dari Tuhan. Dan kemudian bersabar menunggu karya Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Namun seringkali ketika kita ada masalah, kita lebih banyak bertanya kepada Tuhan begini, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Tapi saat kita lagi happy, lagi seneng-seneng, kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Jadi ini bisa menjadi refleksi bagi kita, bahwa jangan pernah menanyakan kepada Tuhan, kenapa ini terjadi padaku, Tuhan, pada saat ada masalah, tapi saat kita lagi seneng, nggak mungkin dong kita, jarang ada orang yang bertanya, Tuhan, kenapa saya mendapatkan misalnya rezeki banyak seperti ini? Jarang ya. Tapi kalau ada kesulitan, Tuhan, kenapa musibah ini terjadi padaku? Jadi, kita bisa belajar dari sini, apapun yang terjadi, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Jadi kita bisa, yang pertama, meneladan ketaatan dari Santa Elizabeth. Yang kedua, Santa Elizabeth itu punya sifat yang rendah hati, tidak mudah iri. Diceritakan bahwa Elizabeth mendapat kunjungan dari Maria, dari Bunda Maria. Bunda Maria adalah sepupu dari Elizabeth, yang tinggalnya di Nasaret. Nasaret itu tempatnya lumayan jauh dari tempatnya Elizabeth. Dan melalui kunjungan itu, kita bisa lihat karakter Elizabeth itu seperti apa. jadi saat itu, usia kandungannya Elizabeth itu sudah enam bulan. Dan saat Maria menyapanya, bayi di dalam kandungannya melonjak, seperti diarahkan loyarakudus untuk menyelami anak Allah. Jadi, bayi dalam kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan, karena melihat ada bayi Yesus di dalam Bunda Maria. Elizabeth yang usianya lebih tua dari Maria bisa berkata begini, diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Itu ada di Lukas 1 ayat 42 dan 43. Jadi, ini perkataan yang luar biasa. Tidak mudah orang berkata diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimu. Dan itu perkataan tersebut menjadi sebuah doa di doa Salam Maria sampai saat ini. Jadi, perkataan Elizabeth itu sebenarnya aneh. Aneh dalam arti tidak umum. Tidak umum. Tidak umum dilakukan pada orang tersebut. Karena ada beberapa alasan. Pertama, dengan mengatakan seperti itu, sebetulnya Elizabeth mengerti siapa anak yang ada dalam kandungan Maria. Dia menyebut Maria adalah ibu dari Tuhanku. Bayangin, teman-teman. Dia bisa ngomong kepada sepupunya masih muda. Ibu dari Tuhanku. Jadi, kalau bukan karena kuasa roh kudus, itu tidak mungkin dia bisa berkata seperti itu. Apalagi, kata Tuhanku itu dalam bahasa mereka, orang Yahudi itu, Tuhan itu sebagai Mesias, orang-orang yang ditunggu. Juruselamat yang ditunggu. Dan Maria, dan Elizabeth itu mengakui oleh pernyataan ilahi tersebut, bahwa Maria akan melahirkan Mesias. Mesias, anak Allah. Tapi yang lebih luar biasa lagi, itu perkataan perilaku terhadap Maria. Walaupun Elizabeth tahu bahwa dirinya juga diberikan kehormatan, diberikan privilege khusus dari Tuhan, tapi dia juga sadar nih, bahwa Maria itu diberikan kehormatan lebih tinggi lagi. Yang kenyataannya, Maria itu menjadi ibu dari Sang Juru Selamat. Jadi, diberi kehormatan dari semua wanita yang ada di bumi ini. Jadi, kalau seperti itu, kadang-kadang orang bisa merasa, ya Tuhan, kenapa bukan saya yang usia yang lebih tua yang menjadi ibunya Tuhan, tapi saya cuma menjadi perantara. Elizabeth bisa saja mengatakan seperti itu. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Elizabeth adalah orang yang rendah hati. Bahkan Elizabeth merasa tidak layak untuk dikunjungi Maria. Sifat kerendahan hati tersebut itu merupakan kualitas yang jalan terjadi, bahkan hingga saat ini. Jadi, walaupun dia lebih tua dari Maria, dia bisa berkata sebetulnya Tuhan, kenapa nggak mirip aku? Tapi ternyata di dalam catatan Alkitab tidak ditemukan ada rasa iri dari Santa Elizabeth tersebut. Dia tidak mempentingkan diri sendiri. dia tidak ada rasa iri. Sementara kalau teman-teman tahu, iri itu adalah merupakan emosi yang merusak. Rasa iri itu bisa mengerogoti jiwa kita, bisa menciptakan suasana bermusuhan dalam rumah, bisa menghancurkan hubungan kita dengan teman-teman kita. Tapi, tidak ada iri hati dalam hidup orang percaya dan orang yang berharap kepada Tuhan. Contohnya adalah Elizabeth. Jadi, kalau kita percaya bahwa Tuhan melakukannya terbaik buat dalam hidup kita, bagaimana mungkin kita bisa iri kepada orang lain? Betul? Jadi, kalau kita percaya, kita percaya nih, Tuhan akan melakukannya terbaik buat kita. Buat apa kita iri kepada orang lain? Saya coba ilustrasikan, ada ilustrasi mengenai kepiting. Jadi, ceritanya gini. Para nelayan itu di pantai ingin menangkap kepiting. Setelah tertangkap, kepiting itu segera dimasukkan ke dalam baskom. Tapi uniknya, baskom tersebut tidak perlu diberi penutup. Jadi, tidak perlu mencegah kepiting itu meloloskan diri. Aneh ya? Jadi, di dalam baskom itu berisi puluhan kepiting. Terlihat kepitingnya bergerak terus. Mereka semua hendak mencari jalan keluar, mencoba meloloskan dari baskom tersebut. Capit kepiting itu digunakan sekuat tenaga untuk mencari pegangan demi bisa naik ke atas baskom agar bisa keluar. Semua kepiting melakukan hal yang sama. Mereka saling dorong. Mereka saling tarik. Dan membuat kepiting itu justru tidak bisa naik ke atas. Tapi menariknya gini, saat ada satu atau dua ekor kepiting yang hendak berhasil keluar, udah mau keluar nih, udah mau nyampe. Ternyata kepiting lain yang ada di bawah justru berusaha menarik kepiting tersebut masuk lagi ke dalam baskom. Jadi, capit yang kuat itu selalu digunakan untuk menarik sesama kepiting yang hendak lolos dari baskom tersebut. Begitu seterusnya. Jadi, jika ada seikor kepiting yang hampir lolos, nyaris berhasil, maka teman-temannya akan menarik ke bawah lagi. Teman-temannya akan berusaha untuk menarik kembali kepiting tersebut ke dalam baskom. Akibatnya, jadi meski baskomnya sudah terbuka lebar, tidak ditutup, tidak ada satupun kepiting yang berhasil keluar. ketika tertangkap, hampir mustahil sebenarnya seekor kepiting bisa selamat. Mereka justru saling tarik ketika berada di dalam baskom. Itulah yang membuat para nelayan itu tidak pernah memberikan tutup untuk mencegah tangkapannya lari. Jadi, para nelayan tidak khawatir tangkapannya kepiting yang bisa lari karena sifat kepiting yang seperti itu. Kepiting itu selalu menarik turun teman-teman teman-temannya yang berusaha untuk meloloskan diri. Jadi, kisah kepiting ini sebenarnya bisa mengingatkan kita, teman-teman, pada kehidupan kita, kehidupan manusia pada umumnya. Kadang-kadang manusia bertingkah laku seperti kepiting dalam baskom. Saat ada seorang teman berhasil mencapai prestasi, kita bukan ikut bangga, bukan ikut bahagia, tapi justru kita merasa iri, marah, tidak senang. Bahkan ada yang berusaha untuk menjatuhkan teman tersebut. daripada mempunyai niat menghalangi atau menjatuhkan orang lain, lebih baik kita mendoakan teman-teman kita untuk mencapai kesuksesan. Maka, kita kan manusia yang punya akal budi, punya pikiran, jangan bersifat seperti kepiting. Kita, saat melihat orang lain sukses, maka kita harus memberikan ucapan selamat. Eh, selamat ya bro, udah berhasil. Selamat ya sis, lu bisa dipromosikan. Selamat ya atas pencapaian prestasimu. gitu. Jadi, kita tidak boleh merasa iri. Jangan berpikir negatif nih. Jangan berpikir negatif. Wah, si A kayaknya dipromosikan gara-gara dia dekat nih sama bosnya. Atau, wah, jangan-jangan dia sukses nih karena dia berbuat licik. Jangan. Tapi kita harus bisa bersukaria, bersukacita bersama teman-teman yang berhasil. Ketika kita mengucapkan selamat, itu sebenarnya adalah sebuah doa kita, kita pun akan mendapatkan keberhasilan tersebut. gitu. Jadi, jangan ada rasa iri, jangan ada rasa dengki, tapi kita harus rendah hati. Itulah hal kedua yang kita bisa pelajari dari kisah Santa Elizabeth. Elizabeth tidak iri dengan Bunda Maha yang dikasih privilege lebih dari Tuhan, tapi dia dengan rendah hati, dia bisa berkata, diberkatilah engkau diantara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimu. Yang berikutnya, kalau kita lihat kisah Santa Elizabeth dan Santa Maria, Bunda Maria, itu kita bisa melihat mereka punya hubungan yang erat sebagai saudara. Mereka saling mengunjungi satu sama lain. kalau kita lihat di Lukas 1 ayat 39 sampai 40 berkata, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakarya dan memberi salam kepada Elizabeth. Jadi rumah Maria dan rumah Elizabeth itu berjauhan. Maria itu tinggal di Nasaret sementara Elizabeth itu harus melewati melintasi pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Kita bisa bayangkan teman-teman, Bunda Maria saat itu pun mendapat pewahyuan dari malaikat Gabriel dan dikatakan engkau akan mengandung. Berarti kondisinya adalah Maria saat itu lagi hamil muda. Biasanya orang yang lagi hamil muda itu lebih memikirkan dirinya sendiri. Betul ya? Ingin dimanja suami atau biasanya kalau orang yang hamil muda itu pengennya ngidam yang macam-macam. Ingin dimanja terus. Namun Bunda Maria berbeda. Sifat Bunda Maria justru dia bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri tapi dia mengkhawatirkan Elizabeth yang hamil di usia lanjut. Jadi zaman dulu belum ada komunikasi yang mudah. Jadi Maria pun tahu Elizabeth hamil itu juga lewat malaikat Gabriel. Malaikat yang memberitahukan. Kalau zaman sekarang komunikasi gampang. Bisa WISMS cepat langsung diterima. Zaman dulu tidak ada teman-teman. Jadi sampai harus malaikat sendiri yang turun tangan untuk memberitahukan kabar tersebut. Kita bisa melihat ada hubungan yang erat banget antara Maria dan Elizabeth. Mereka pasti saling melayani. Elizabeth buktinya mau menerima Maria di rumahnya hingga kira-kira tiga bulan lamanya. Tiga bulan itu waktu yang cukup lama untuk berkunjung. mungkin ditambah juga karena jaraknya cukup jauh. Kalau cuma sebentar agak capek. Jadi mungkin sekalian tiga bulan. Karena di Lukas 1 E56 jelas tertulis. Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan Elizabeth. saat saat itu usia kandungan Elizabeth adalah enam bulan. Dan Maria tinggal di sana tiga bulan. Jadi kira-kira Maria melihat nggak Elizabeth melahirkan? Melihat nggak bayi kecil, bayi Yohanes Pembaptis kecil? Menurut kita, menurut saya pun itu sebenarnya Maria itu menunggu sampai lahiran. Baru dia pulang. karena di Alkitab disebut usia kandungan Elizabeth itu bulan ke-6. Kemudian Maria tinggal tiga bulan. Karena hubungan mereka cukup sangat erat, nggak mungkin lagi lahiran kemudian Maria pulang. Yang pasti adalah Maria akan nunggu sampai lahiran, melihat bayinya lahir, dan mungkin juga masih membantu setelah pasca persalinan tersebut. Bayangin kalau orang yang sudah tua, itu melahirkan pasti repot banget teman-teman. Orang yang sudah tua aja mungkin sudah repot dengan dirinya sendiri. Ini sudah tua masih harus membawa bayi dalam perut. Bayangin aja, mungkin jalannya pun sudah susah banget. Elizabeth harus mengandung di usia tua repot banget. Jadi pasti harus ada yang bantuin. Belum lagi saat lahiran, anaknya udah lahir, lahirnya pun saya mikir itu prosesnya cukup repot, cukup berat dan cukup resiko. Usia tua harus mengejan. Zaman dulu belum ada operasi sesar. Kalau zaman sekarang udah canggih, teknologi sudah canggih. Kalau ada resiko sedikit aja, dokter udah menyarankan operasi sesar. Zaman dulu nggak ada namanya operasi. Jadi benar-benar harus mengejan. Di usia tua harus mengejan, itu sepertinya perjuangan yang luar biasa. Belum lagi setelah lahiran, pasti RSAP juga butuh bantuan. bantuan untuk apa? Untuk mandiin bayinya, untuk bersih-bersih rumah, belum untuk pakein popok yang kecil. Zaman dulu belum ada popok pampers, jadi popok kain harus rajin dibersihin. Jadi nggak mungkin Maria itu langsung pulang setelah Elizabeth melahirkan. Pasti butuh beberapa hari dan akhirnya baru Maria pulang. Jadi kita bisa lihat di sini, kita juga perlu punya hubungan erat dengan saudara kita. Baik itu saudara kandung, saudara sepupu, saudara seiman atau saudara sekomunitas, dan kita di Imagori LAF ini adalah saudara seiman dan sekomunitas. Maka kita juga harus saling memahami, saling melayani, saling membantu dan punya hubungan kekeluargaan yang erat. Jadi tadi kita udah belajar tiga hal ya. Yang pertama, yang kita bisa belajar dari Santa Elizabeth, yang pertama mereka taat. Taat kepada Tuhan, apapun masalah mereka, sekalipun mereka dipandang negatif oleh orang lain, dia tetap taat kepada Tuhan. Aipnya, Aip yang tetap mereka fokus kepada Tuhan. Mereka tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, Elizabeth punya sifat yang rendah hati dan dia tidak iri terhadap orang lain yang lebih senior, yang lebih unggul, yang diberikan kelebihan. yang ketiga, Santa Elizabeth itu punya hubungan yang erat dengan saudara-saudaranya, terbukti dengan Bunda Maria, dan mereka pastinya saling mengunjungi satu sama lain. Pelajaran yang keempat yang kita pelajari dari Santa Elizabeth, kita harus percaya kepada Tuhan yang akan memberikan melebihi yang kita doakan. Percayalah, Tuhan akan memberikan melebihi yang kita doakan. Jadi, Santa Elizabeth dan Sakarya mendapatkan mujizat yang luar biasa, yaitu dia bisa memperoleh ceritanya anak mujizat. Anak yang lahir pada usia tua yang secara logika tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu menjadi mungkin. Bahkan, anaknya pun bukan anak yang biasa-biasa saja, tapi anak ini menjadi pembuka jalan bagi Mesias, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, kira-kira pernah nggak sih kepikiran teman-teman, apa sih respon Elizabeth saat tahu Sakarya bisu. Jadi, Sakarya itu seorang imam ketika dia masuk dalam baik Allah, dia bertemu malaikat Gabriel, namun karena dia tidak percaya, terus Sakarya jadi bisu. Mungkin kalau Elizabeth itu orang Betawi, mungkin dia akan ngomong gini, eh, Jack, Jack, kan Sakarya namanya, mungkin panggilnya Sak, masa kita panggil Sakar, Sakar, Sakarya kan agak aneh, Sak, eh, Jack, rasain lu, lu kan imam, dari dulu kan lu minta kita punya anak, eh, begitu dikasih, malah lu nggak percaya, makanya Tuhan tuh marah sampai lu bisa jadi bisu gitu, mungkin. Tapi, ternyata nggak seperti itu, teman-teman. Kita bisa lihat bahwa Elizabeth dan Sakarya itu hidupnya rupun. Buktinya apa? Buktinya gini, walaupun Sakarya bisu, tapi mereka bisa berkomunikasi dengan baik, dengan Elizabeth, entah itu pakai bahasa isyarat, atau mungkin pakai batu tulis gitu ya. Buktinya gini, saat Yohanes kecil, itu mau disunat di hari yang ke-8, itu para saudara dan tetangga-tetangganya pada datang semua. Dan mereka akan memberi nama anak tersebut adalah Sakarya. Karena zaman tersebut, anak itu ya diberi nama sesuai nama ayahnya. Jadi karena bapanya Sakarya, saudara-saudaranya pengen memberikan anak tersebut namanya Sakarya juga. Tapi Elizabeth protes. Jangan, dia harus diberi nama Yohanes. Tahu dari mana Elizabeth kalau anaknya harus dinama Yohanes? Ya pasti taunya dari Sakarya doang. Karena Sakarya kan sudah mendapatkan pewahiyuan, sudah mendapatkan berita dari melekat Gabriel bahwa anaknya harus diberi nama Yohanes. Itu dari Lukas 1 E13. Jadi walaupun bisu sepertinya mereka tetap punya hubungan yang baik. dan kalau arti kata Yohanes itu adalah Tuhan yang pemurah. Jadi Tuhan itu sebenarnya murah hati kepada mereka. Bukan cuma kepada mereka, orang tua Yohanes, tapi bagi kita semua Tuhan adalah baik hati, murah hati. Elizabeth dan Sakarya kan saat itu hanya meminta seorang anak untuk meneruskan nama keluarga mereka dan untuk meneruskan keimaman mereka. Jadi keimaman itu kan turun-temurun. Tapi ternyata Tuhan itu memberikan melebihi yang mereka doakan. Jadi ternyata Tuhan memberikan mereka adalah pendahulu Mesias atau pembuka jalan bagi Mesias yaitu Yohanes. Tuhan memberi menurut kekayaan kasih karunianya. Tuhan itu ternyata mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Dan sebenarnya Tuhan itu senang melakukannya kepada orang yang percaya dan taat kepadanya. Bahkan dalam situasi yang tidak mungkin. Karena banyak kita lihat mujizat-mujizat terjadi kepada orang yang percaya. Maka kita harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Karena saya berpikir, mungkin teman-teman berpikir, mengapa malekat Gabriel datangnya kepada sekaria dan kepada Maria. Kenapa tidak kepada para suami? Kalau para suami berarti malekat datangnya kepada sekaria dan kepada Yusuf. Atau kepada para istri saja yang akan melahirkan. Yaitu kepada Maria dan kepada Elizabeth. Tapi ternyata tidak seperti itu teman-teman ya. Kita bisa lihat bahwa malekat Gabriel itu datangnya kepada sekaria dan Maria. Itu bukan asal datang saja, tapi pasti ada rencana lain. Semua yang tertulis di Alkitab itu pasti ada rencananya. Jadi, maksudnya begini. Malekat datang kepada sekaria dan kepada Maria supaya kita bisa tahu perbedaan dari mana. Ternyata mereka itu punya respon yang berbeda ketika mendengarkan kehendak Tuhan. Ketika malekat datang kepada sekaria, sekaria itu lebih pakai logika. Sehingga dia mempertanyakan bagaimana mungkin istriku bisa hamil. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Beda dengan responnya Maria yang lebih memakai iman dan percaya dengan perkataan malekat. Dan Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan terjadi yang padaku menurut perkataan mu itu. Jadi di sini ada dua respon yang berbeda antara sekaria dan Maria. Kalau sekaria lebih pakai logika, tidak mungkin ini terjadi. Tapi kalau Maria lebih percaya. Ketika orang yang kurang percaya, hati-hati jangan sampai Tuhan memberikan peringatan. Kalau di sini sekaria dikasih peringatan sampai dia jadi bisu. Tapi kalau Bunda Maria karena dia percaya, akhirnya dia diberikan kelimpahan, dia rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya. Jadi kita juga bisa belajar dari sini bahwa kalau kita mendapatkan kehendak Allah, kita mendengarkan suara Tuhan untuk melakukan sesuatu, kerjakan hal itu. Misalnya kalau kita merasa terpanggil untuk melayani di Maguri Alive, makanya kita harus lakukan, kita harus melayani di tempat di mana Tuhan suruh, di mana Tuhan perintahkan. Kalau ada terpanggil di Maguri, melayanilah di Maguri. Jangan sampai kita menolak atau kita terlalu banyak mikir. Benar nggak sih Tuhan saya diminta untuk melayani? Selalu bertanya-tanya terus. Jangan sampai Tuhan kasih peringatan keras. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang kira-kira dapat panggilan, yang kira-kira merasa terpanggil tergugah hatinya untuk melayani di Maguri Alive, ayo kita gabung di sini. Di Maguri. Itu sekalian pesan sponsor. Nah, teman-teman, bagaimana sih kisah akhir dari Sakarya dan Elisabeth? Tadi sudah ada empat ya. Sebelumnya ada empat yang kita bisa pelajari dari kisah Santa Elisabeth. Yang pertama adalah kita bisa meneladani ketaatan mereka. Mereka tetap hidup benar dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Yang kedua, Santa Elisabeth itu rendah hati, tidak mudah iri terhadap orang-orang yang lebih diberikan privilege atau yang lebih sukses, yang lebih berhasil, yang lebih di atas dia. Yang ketiga, itu kita harus punya hubungan yang erat dengan saudara, dengan teman-teman, dan perkanakan sekomunitas. Yang keempat, kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan apa yang lebih dari yang kita pikirkan. Percayalah Tuhan akan memberikan melebihi yang kita doakan. Jadi kita tetap harus berserah kepada Tuhan. Nah, kalau saya juga penasaran bagaimana sih kisah akhir dari Elisabeth dan Sakarya, tapi ternyata di Alkitab sendiri tidak terlalu banyak diceritakan mengenai kisah akhir Elisabeth dan Sakarya. Namun, ada sebuah tradisi ortodoks, ada tercatatnya ternyata di kitab Apokrif abad kedua, yaitu Kitab Injil Yaakobus. Jadi bukan Kitab Yaakobus yang ada di Alkitab kita sekarang ya, tapi ada Injil Yaakobus, yaitu sebuah kitab Apokrif istilahnya. Kitab Apokrif itu kitab yang tidak dianggap kanonik, artinya tulisan tersebut tidak diragukan kehasilannya, jadi tidak dimasukkan ke dalam Alkitab kita yang sekarang. Tapi itu sempat tercatat di Kitab Injil Yaakobus. Saat terjadi pembantaian anak-anak di Bethlehem, saat itu kan karena Yesus lahir, Raja Herodes marah, dan dia menyuruh untuk membunuh semua anak-anak barita yang di bawah dua tahun, betul ya. Semua anak laki-laki itu harus dibunuh. Begitupun dengan Yohanes, berarti Yohanes kecil itu kan umurnya kurang lebih sama di kisaran tersebut, maka itu disuruh untuk dibunuh. Namun Sakarya itu menyembunyikan Yohanes dan istrinya ke suatu tempat dan Sakarya tidak mau memberitahukan di mana mereka berada, di mana mereka bersembunyi. Lalu akhirnya Sakarya dibunuh oleh tentara Herodes. Itu kisah akhir dari Sakarya. Santo Sakarya. Jadi teman-teman, kalau kita refleksikan hidup kita sendiri ini, sebetulnya hidup kita itu sangat singkat, teman-teman. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Tuhan. Maka saat masih ada kesempatan saat ini, yuk pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita bisa lihat beberapa hari yang lalu ada artis yang meninggal kecelakaan, betul ya. Ada Vanessa dan Bibi, ada juga yang meninggal usia muda karena gagal jantung. Ada kirana. Saya jadi banyak tahu berita gitu ya. Jadi nonton TV lah. Hidup ini adalah anugerah teman-teman. Hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Maka kita harus pakai waktu yang singkat ini, waktu yang kita masih muda ini untuk benar-benar melayani Tuhan. Tadi yang saya bilang, kalau teman-teman mungkin merasa bingung melayani di mana, kontak aja teman-teman tim di Magode, mereka pasti punya jawabannya. Mereka pasti akan memberikan teman-teman kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman yang merasa terpanggil saat ini, kok sepertinya saya merasa terpanggil ini, mau ngapain di Magode? Nyanyi saya nggak bisa. Suara fals seperti saya, saya juga gitu-gitu. Saya awalnya di Magode saya bingung, saya melayani, tapi kok saya ngapain ya, nyanyi saya nggak bisa, main musik nggak bisa. Sementara Magode kan jagonya lebih banyaknya pelayanan keluar zaman dulu ya, yang banyak presiden musibnya, lebih banyak singernya, kayaknya singer, kayaknya WL atau pemain musik itu sepertinya lebih dipakai gitu. Dulu saya berpikir begitu. Tapi ternyata setelah saya ikutin terus, saya datang terus ke Magode, ternyata ada, pasti ada tempat di mana teman-teman itu bisa melayani. Dan akhirnya sampai sekarang pun saya ikut melayani di Magode, salah satunya di tim Renungan Harian, buku Renungan Harian Imagode. Jadi karena saya dari dulu pengen menulis, tapi saya bingung, nulis, kayak takut-takut, takut apa? Takut salah. Takut salah apa? Takut salah nulis, takut salah mewartakan firman Tuhan. Jadi saya maju-mundur, maju-mundur. Jadi butuh proses yang lama, akhirnya saya oke, saya mau nulis. Begitu juga dengan kewartaan. Saya maju-mundur, maju-mundur, tapi akhirnya saya putuskan, ya, itu pun juga dengan dukungan dan motivasi dari mafa, kamu maju terus. Dan akhirnya, ya puji Tuhan, saya bisa maju terus. Jadi teman-teman, kalau ada yang merasa ada panggilan nih, ada tergugah pengen melayani, melayani lah salah satu tempatnya di Imagode. Kita selalu terbuka untuk teman-teman yang mau melayani di Imagode. Kalau teman-teman merasa nggak bisa menyanyi atau nggak bisa main musik, mungkin pasti ada tempat yang lain bisa melayani di Imagode. Salah satunya, seperti saya, kalau ada teman-teman yang sekiranya bukan pintar, tapi berniat untuk menulis renungan supaya jadi berkat, ya itu boleh. Boleh, nanti kita kita akan dampingi supaya bisa jadi penulis renungan harian. Itu salah satu contohnya. Jadi, sebagai penutup, ada sebuah ilustrasi. Tadi kalau saya buka ilustrasi dengan kopi, saya tutup juga dengan kopi juga. Jadi ada suatu hari, itu ada seorang anak yang mengeluh kepada ayahnya. Dia berkata, anak itu saya orang bodoh, saya aneh, saya beda dengan teman-teman saya. Saya sudah berjuang terus, namun saya gagal terus. Saat itu, ketika dia bercerita, ayahnya tetap diam dan langsung menuju dapur tanpa sepatah katapun. Anak itu pun merasa marah dengan sikap ayahnya karena merasa tidak dihargai. Di dapur, ayahnya mengambil sebuah kentang, telur, dan biji kopi. Dan kemudian ayahnya mengisi tiga panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah tiga panci tersebut mendidih, kemudian dia memasukkan beberapa kentang di panci pertama, kemudian telur di panci yang kedua, dan biji kopi di panci yang ketiga. Kemudian setelah itu, sang ayah duduk dan membiarkan ketiga panci tersebut di atas kompor. Anak itu mengeluh dan tidak sabar menunggu jawaban dari ayahnya. Akhirnya setelah 20 menit berlalu, ayahnya mematikan kompor. Dia mengambil kentang dan telur ke dalam mangkuk dan menyendok kopi. Kemudian diletakkan ke dalam cangkir. Setelah itu, sang ayah beralih menatap kepada anaknya. Nah, apa yang kamu lihat? Anak itu masih kesel kan? Anak itu masih kesel, dia jawab, ya isinya kentang, telur, dan kopi lah ya. Coba kamu lihat lebih dekat lagi, ayah bilang. Coba lihat lebih dekat lagi. Sentuh kentang itu. Pecahkan telur. Kemudian seduh kopinya. Anak itu balik bertanya, ayah, apa maksudnya semua ini? Kemudian sang ayah menceritakan bahwa kentang, telur, dan biji kopi adalah sebenarnya sama, yaitu bahan makanan yang semuanya itu menghadapi kesulitan yang sama pula, yaitu air yang mendidih. Mereka mendapatkan kesulitan, masalah yang sama. Namun ternyata reaksinya yang berbeda, yaitu kentang yang tadinya kuat dan keras, setelah direbus, justru dia menjadi lunak dan lemah. Yang kedua, telur itu tadi rapuh, dalamnya encer. Tapi setelah direbus, ternyata dia menjadi padat. Telur tersebut jadi kuat dan isinya jadi padat. Yang ketiga, yang lebih unik adalah kopi, biji kopi. Karena setelah ia direbus, ia tetap hitam. Malahan kopi tersebut menjadi hitam dan mengubah air yang mendidih tersebut menjadi sama seperti dirinya sehingga menciptakan hal yang baru. Saya bilang kepada anaknya, Nah, kamu termasuk yang mana? Jadi ketika kamu mendapatkan masalah, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Bagaimana reaksi kamu? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Anak itu terdiam dan termenuh dengan pertanyaan bapaknya. Kemudian saya ayah menjelaskan lagi. Manusia itu pada dasarnya sama. Kita hidup di tempat dan waktunya sama. Hanya saja cara pandang dan sikap kita yang berbeda. Ada orang yang ingin kaya sehingga menghalalkan segala cara. Akhirnya dia jadi sombong dan lupa dengan dirinya. Seperti telur, dia menjadi keras. Ada juga orang yang memiliki keinginan kuat, tapi ia salah dalam niat dan usahanya. Akhirnya dia berakhir payah seperti kentang. Dia jadi lemah. Ada pula orang yang menyadari siapa dirinya, berapa kuat dirinya, dari mana dirinya, dan apa yang menjadi kekurangannya. sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperbaiki. Dan akhirnya, dia mampu mengubah apa yang ada di sekitarnya tanpa harus merubah apa yang Tuhan telah berikan kepadanya. Seperti kopi itu. Jadi teman-teman, kita diharapkan bisa menjadi berkat, kita bisa mengubah sekitar kita tanpa mengubah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tapi bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan melayani Tuhan, dengan terus melayani supaya kerajaan Allah itu benar-benar hadir di dunia ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.